Pena Wasiat Jelit 30. Pek BWM mengangguk berulang kali. Ucapan Pangcu memang benar. Aku pikir, entah dia muncul dalam bentuk apa dan menampakkan diri di mana, Care yang paling sempurna untuk menutupi jejaknya adalah kematian. Dalam dunia ini memang tiada persoalan lain yang lebih mudah dilupakan orang daripada suatu kematian. Benar. Itulah sebabnya mengapa ia tak pernah dicurigai orang selama ini. Kalau begitu, dia adalah seorang manusia. Sulit untuk dikatakan. Tak ada orang yang kenal dengannya, juga tak tahu apa kedudukannya sekarang. Menurut pendapat aku si pengemis tua, entah dia menampakkan diri di mana dan pada saat apapun, mungkin penampilannya itu tak akan menarik perhatian orang atau perkataan lain. Dia selalu menampakkan diri dalam kedudukan masyarakat yang rendah. Loh Pangcu, apakah kita perlu melakukan pemeriksaan? Benarkah dia sudah mati sungguhan atau tidak? Bukan soal perlu atau tidak, tapi kita harus melakukan pemeriksaan tersebut. Mau periksa sih mudah saja. Tapi bagaimana caranya kita lakukan pemeriksaan tersebut? Soal itu, tergantung adakah orang yang bersedia membantu usaha kita, kalau berbicara menurut Watak Tiong Buncu, bila dalam anggota Bu Hek Bun kedapatan ada yang mati, maka dia pasti akan mengubur jenazah secara wajar dan baik. Tentu saja demikian. Nah inilah titik terang yang bisa kita gunakan sebagai pangkal penyelidikan kita. Perlukah kita membuka peti mati untuk melakukan pemeriksaan? Persoalannya sekarang adalah sekarang dia berada di mana? Di mana jenazahnya dikuburkan kali ini Cu Siau Hang tidak mengangguk, juga tidak menggeleng. Melihat itu, Ui Lo Pangcu segera menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh. Pek Bwe Lote, menurut jalan pemikiranku, tempat jenazahnya dikubur sudah pasti tak terlalu jauh letaknya dari perkampungan Ingguat Sanceng. Pek Bwe dan Ui Pangcu segera menengok kembali ke wajah Cu Siau Hang. Si anak muda itu masih tetap duduk dengan tenang di tempat tanpa mengangguk ataupun menggeleng. Pek Bwe Lote lantas mendaham beberapa kali, katanya. Kalau begitu tempat jenazah itu dikubur pasti sukar sekali ditemukan. Mungkin juga orang yang mengubur jenazahnya telah mengalami musibah semua, sehingga tak ada orang yang tahu di manakah letak tempat penguburannya. Paras Muka Cu Siau Bong kelihatan amat sedih, namun ia tidak bergerak ataupun mengucapkan sepatah katapun. Pek Bwe segera berkerut kening lalu mendaham berat, ujarnya kembali, Lo Pangcu, kelihatannya persoalan ini rada sedikit merepotkan. Ye A A, memang ada sementara persoalan yang tak bisa terlampau dipaksakan. Cu Siau Hang mendongakan kepalanya dan memandang kedua orang itu sekejap, kemudian tertawa getir. Pek Lote kata Ui Pangcu kemudian, akan rasa mungkin ada banyak orang yang tahu akan persoalan ini, kenapa kita tidak mencari orang lain untuk ditanyanya? Kali ini Cu Siau Hang memberikan reaksinya, kembali dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ui Pangcu segera tersenyum, katanya. Pek Lote, dalam persoalan ini, jangan biarkan terlalu banyak orang yang tahu. Kembali Cu Siau Hang mengangguk. Saudara Pek, aku lihat kita pikirkan kembali persoalan ini pelan-pelan, siapa tahu bisa kita pikirkan suatu care yang lebih praktis dan sempurna pelan-pelan. Cu Siau Hang bangkit berdiri kemudian katanya. Bu Ampua ingin mohon diri lebih dahulu. Baik. Kau boleh berangkat selangkah lebih duluan, setelah lelah seharian penuh memang sepantasnya kalau kau pergi beristirahat. Cu Siau Hang segera membalikan badan dan pelan-pelan berlalu dari tempat itu. Memandang bayangan punggung Cu Siau Hang yang menjauh, Pek BWM menghembuskan napas panjang katanya. Loh Pangcu, bocah ini terlalu mudah, tidak tahu aturan, bila telah melakukan kesalahan harap Loh Pangcu jangan marah. Saudara Pek, aku dapat melihat bahwa perasaannya amat gundah dan berat sekali. Bila orang muda bisa memegang janji hal ini tak akan merugikan kepribadiannya dan kejadian tersebut. Merupakan suatu perbuatan yang baik, Lohu merasa tidak leluasa untuk terlampau menegurnya. Aku mengerti, kitalah yang telah menyusahkan dia, mana mungkin kita akan menegurnya lagi. Sungguh, bijaksana Loh Pangcu menghadapi setiap persoalan, Lohu merasa kagum sekali. Ui Pangcu segera tertawa. Pek, Lote, kalau didengar dari pembicaraan Siau Hang, agaknya penawasiat memang benar-benar telah berkunjung ke perkampungan Ingguat Sanceng, sedangkan kitab pusaka Bu Beng Kiam Bok tersebut rupanya juga merupakan hadiah dari penawasiat. Yang membuat Lohu keheranan adalah penawasiat tak pernah melibatkan diri dalam pertikaian dunia persilatan, kenapa ia bisa menghadiahkan sejilid kitab Kiam Bok kepada Cu Sia Hang. Pek, Lote kata Ui Pangcu dengan wajah serius, aku rasa persoalan ini tak akan terlepas dari dua alasan. Pertama penawasiat telah menetapkan ahli warisnya dan Cu Sia Hang mungkin merupakan pilihannya. Oh oh, soal ini bukankah sedikit agak berbeda dengan kera kerja penawasiat pada umumnya? Bukankah kera kerja penawasiat selamanya amat rahasia? Bila pertanyaan ini kau ajukan kepadaku lebih awal sendiri, maka aku pun tak akan mampu untuk menjawabnya, tapi sekarang aku si pengemis tua telah berhasil menelusuri sedikit akan duduknya persoalan. Lohu siap mendengarkan penjelasan. Orang yang berhak memegang penawasiat selain musti jujur dan bijaksana, yang paling penting lagi adalah dia. Harus memiliki ilmu silat yang sangat lihai serta jiwa yang sosial dan tidak serakah akan pahala dan kedudukan, orang-orang semacam ini tak mungkin bisa dibina sedari kecil, melainkan harus dicari dari antara pendekar-pendekar sejati yang telah ada di dalam dunia persilatan, ternamanya Tiong Buncu dalam dunia persilatan menunjukkan kalau dia punya pamur mungkin dia pun termasuk salah seorang pilihannya untuk menggantikan kedudukannya si pemegang penawasiat tersebut, oleh karena itu pula baru tersiar berita bahwa penawasiat telah datang ke perguruan Bu Hek Bun. Berbicara sampai di sini, mendadak ia menutup mulut. Pek BWM menghela napas panjang, katanya. Lengkeng memang cukup jujur dan bijaksana, tapi ilmu silatnya masih belum cukup untuk menduduki jabatan memegang penawasiat, lopang cu tak usah ragu-ragu lagi untuk berbicara, apa yang ingin kau katakan, utarakan saja secara terus terang. Menurut dugaan aku si pengemis tua, penawasiat telah berkunjung ke Bu Hek Bun mungkin telah melakukan pula suatu penyelidikan yang seksama, setelah mengetahui kalau Tiong Buncu merupakan anggota persilatan yang secara langsung terlibat di dalam pertikaiannya dan merasa tidak cocok dengan syarat sebagai pemegang penawasiat, maka pilihannya pun terjatuh pada Cu Siau Hong. Tentu saja, Cu Siau Hong pun merupakan pilihan permulaan saja, sedang mengenai care untuk merahasiakan identitasnya, tentu saja kematian merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pek Bu Hek mengangguk tiada hentinya. Benar dengan kecerdaan dan kebijaksanaan Siau Hong, dia memang merupakan pilihan yang paling baik tapi menurut pandangan lohu agaknya dia tidak memiliki suatu kewibawaan, apakah hal ini cocok untuk menjabat sebagai pemegang penawasiat? Soal ini, aku seorang pengemis tua pun mempunyai semacam pandangan yang berbeda, Cu Siau Hong termasuk di antara orang yang berwajah gagah, dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, juga tidak terlalu mempersoalkan segala tetek bengeknya masalah, tindakannya untuk menampung Lik H.O., U.I.B.E. dan Ang Botan merupakan suatu bukti yang nyata dari kebesaran jiwanya, tapi juga merupakan suatu tindakan yang tepat. Selain daripada itu, untuk menolong Tiong Itki merupakan suatu tindakan yang belum tentu bisa tercapai meski telah mengorbankan penyawa puluhan orang jago lihai pun, tentu saja care yang digunakannya itu hanya Cu Siau Hong seorang yang bisa mempergunakannya. Bila berganti orang lain belum tentu dia memiliki syarat yang cukup untuk menaklukan ketiga orang siluman perempuan tersebut. A.A.A.I., Lopangcu, aku pun masgul karena persoalan ini, bagaimanapun juga tindakan Siau Hong untuk menerima ketiga orang siluman perempuan itu untuk selalu mendampinginya bukan merupakan tindakan yang baik, tapi apa yang harus kita lakukan. Harap Lopangcu bersedia memberi putunjuk untuk mengatasi hal ini. Aku rasa, soal ini tak perlu kalian risaukan, walaupun aku tidak mengerti soal ilmu perbintangan, namun pengalamanku selama puluhan tahun hidup menjadi manusia, membuat pandanganku terhadap orang lain jarang keliru. Lik H.O., U.I.B.W.E. dan Ang Botan merupakan perempuan-perempuan cabul yang sudah amat termasuhurnamanya dalam dunia persilatan, bagaimana mungkin Bu Hekbun bisa menerima mereka? Sekalipun sebelum matinya Lengkang telah meninggalkan pesan yang mengizinkan Xiao Hang bertindak sekehendak hatinya tanpa terikat oleh peraturan Bu Hekbun, tapi bila ia sampai melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dengan membawa serta beberapa orang cabul itu, maka harus ditaruh ke manakah nama baik perguruan. Apalagi dia masih muda, berdarah panas dan besar gairah hidupnya, andai kata kena terangsang oleh pancingan yang berani ketiga orang Buddha tersebut, bukankah kejadian ini akan mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang memalukan? Ui Pangcu segera tertawa. Lote, kalau toh sudah tidak terbelenggu oleh peraturan perguruan Bu Hekbun dan mengapa pula kau harus menguatirkan baginya? Lopangcu, agaknya kau sama sekali tidak merasa kuatir akan persoalan ini? Kuatir pun apa gunanya? Dalam kenyataan, kera kerjanya sudah merupakan suatu tindakan yang baik, Pek, Lote, seandainya Tiongit Ki belum tertolong sekarang, dapatkah Bu Hekbun menerima permintaan dari ketiga orang perempuan itu? Soal ini, soal ini. Sambil tertawa Ui Pangcu segera berkata, Aku percaya, Bu Hekbun pasti akan menyetujui permintaannya, waktu itu Bu Hekbun sudah pasti bukan memikul suatu beban yang berat sekali. Tapi Cus Yau Hang telah meluluskannya itu berarti kami pun tak dapat menampiknya lagi. Paling tidak, dalam perasaan kalian tak akan terdapat beban terlampau berat. Maksud Pangcu. Maksud Lohau, bila Cus Yau Hang bisa bertindak bijaksana tanpa mempersoalkan hal-hal yang kecil. Titik. Mendadak ia berhenti berbicara, wajahnya berubah menjadi amat serius, pelan-pelan lanjutnya. Pek Lote, semenjak pena wasiat muncul dalam dunia persilatan, sudah banyak manusia munafik yang dibongkar kedoknya sehingga ketenangan yang meliputi dunia persilatan selama ini boleh dibilang merupakan pemberian daripada wasiat, tapi keadilan meningkat satu depa, kejahatan meningkat satu tombak, sekalipun pena wasiat berhasil membongkar kedok kemunafikan sementara orang, namun hal itu justru telah mendesak pula kaum laknat dan manusia keji itu untuk menyembunyikan dirinya semakin rapat, dari laporan Tiang Kim dapat ku ketahui semua kejadian dalam Kebon Raya Ban Ho'awan. Kekuatan serta pengaruh yang begitu besarnya tak mungkin bisa terbentuk dalam satu hari saja, apalagi sudah puluhan tahunan dalam dunia persilatan dalam ketenangan mustahil secara tiba-tiba bisa masuk sekelompok kekuatan yang demikian besarnya, oleh sebab itu menurut pendapat Lohau, sudah pasti kelompok kekuatan itu telah dibina banyak tahun, cuma tindak tanduk mereka terlampau rahasia dan gerak-geriknya amat misterius sehingga sulit buat orang lain untuk menduga asal-usulnya. Benar juga perkataanmu itu, misalnya saja Keng Ji Kong Cu itu bukan cuma ilmu silatnya saja yang sangat lihai, pengetahuannya pun luas sekali, agaknya ilmu silat yang dipelajarinya berasal dari satu aliran yang sama. Nah itulah suatu titik kelemahan selaui Pangcu. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, kemudian melanjutkan. Pek, Lote, kau boleh pergi, berhubung masalahnya terlampau besar, mungkin soal ini tak bisa dibicarakan sampai jelas dalam dua-tiga patah kata saja. Kita pun tak usah menduga-duga yang tidak-tidak, malam sudah larut, silahkan Pek, Lote kembali ke kamar untuk beristirahat. Persoalan itu memang terlampau berat dan besar, Pek, BWS sendiri pun tahu kalau persoalan ini tak mungkin bisa dibicarakan lebih jauh, maka ia lantas beranjak dan mohon diri. Dia tidak segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat, melainkan berbelok menuju ke kamar tidurnya. Cus Yau Hang, cahaya lampu menerangi ruangan itu, sambil bertopang dagu Cus Yau Hang sedang memandangi sinar lentra itu dengan termangu. Ketika mendengar suara langkah mendekat Cus Yau Hang baru mendongakan kepalanya, jelas perasaannya sangat berat dan gundah sehingga dia memusatkan perhatiannya ke satu arah sambil mengulapkan tangannya, Pek, BWM menegur. Nak, kau belum tidur? Cus Yau Hang bangkit berdiri dan mengambilkan secawan air teh untuk Pek, BWM, setelah itu katanya dengan lirih. Bo Ampua sedang memikirkan beberapa persoalan apa yang kau pikirkan. A-a-a-a-i, Bo Ampua masih muda dan tak tahu urusan, setelah kululuskan permintaan Lik H.O., U.I.B.W.E. dan Ang Botian untuk membawanya keluar dari kebun Rayaban. Ho Awan, sekarang aku tak tahu bagaimana caranya untuk menempatkan mereka. Setelah memperoleh petunjuk dari U.I.Pang Cu, pikiran dan kera berpandangan dari P.B.W.E. jauh lebih terbuka sambil tertawa katanya. Kenapa? Jika belum tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan mereka, kenapa kau meluluskan permintaannya? Waktu itu Bo Ampua hanya bertujuan untuk menolongi Pek, Sute, sekalipun mereka ajukan syarat yang lebih tinggi, aku tetap akan meluluskannya takku sangka. Takkah sangka kalau akhirnya akan mendatangkan banyak kesulitan bagimu sambung P.B.W.E.? Saat ini Bo Ampua sedang mengawali kesulitan tersebut coba katakan agak jelas kesulitan macam apakah yang sedang kawalami sekarang. Bo Ampua merasa masih banyak urusan yang harus segera diselesaikan, akan tetapi aku tak tahu harus menitipkan ketiga orang budak itu di mana. Bukankah Teng Chiang Bun Jin telah setuju untuk menerima mereka sebagai anggota Bu Hek Bun? Telah Bo Ampua pikirkan hal ini, tapi aku rasa tindakan tersebut kurang baik. Diam-diam Pek, B.W.E. berpikir. Bagaimanapun juga, bocah ini sudah banyak membaca buku, kecerdikannya memang jauh melebih orang lain. Tapi di luar, sengaja dia bertanya. Bagian manakah yang kau rasakan kurang baik? Mereka bertiga adalah orang-orang yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pamor mereka kurang baik, jika dibiarkan berada dalam Bu Hek Bun, aku khawatir sikap mereka kurang baik, A.A.I. Teng Chiang Bun Jin terlalu serius dan sukar bergaul dengan mereka, apalagi mereka pun mempunyai banyak permainan busuk, takutnya tindak tanduk mereka akan menimbulkan banyak kejadian yang tak diinginkan. Betul juga perkataanmu itu ucapek, B.W.E., bagaimanapun juga ketiga orang budak itu merupakan manusia-manusia cabul yang sudah termasuhur dalam dunia persilatan, padahal Chiang Bun Suhengmu terlampau jujur dan polos, memang agak susah baginya untuk menghadapi mereka. Itulah sebabnya Bu Ampua merasa khawatir sekali. Siaw Hong, aku dapat melihatnya, termasuk si pengemis tuatan Tiang Kim, tampaknya ketiga orang dayang itu hanya mengagumi kau seorang, oleh sebab itu hanya kau saja yang dapat membawa serta mereka bertiga. Ilmu silat yang dimiliki ketiga orang budak itu rata-rata hebat sekali, orangnya juga amat cerdas dan cekatan, bila kasratakan mereka di sisimu, jelas sudah mereka merupakan pembantu-pembantu yang bisa diandalkan, bila di kemudian hari watak mereka bisa dirubah, siapa tahu kalau mereka bertiga dapat berubah menjadi orang-orang yang berguna? A-a-a-i, lo ya cu, Bu Ampua pun berpikir demikian, tapi selama aku lagi menyelesaikan persoalan, kalau bisa ku lakukan seorang diri, sebab membawa serta mereka sungguh merupakan suatu beban bagiku. Pek, BWS segera tertawa. Disinilah letak kesulitannya, kau telah meluluskan permintaan orang, tentunya kau tak akan lepas tangan dan tidak mengurusinya lagi bukan demikian katanya. Cu Song Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Lo ya cu, Si Song Hang telah berhasil menemukan dua tempat yang bisa digunakan untuk menampung mereka, cuma saja, aku masih memerlukan bantuan dari lo ya cu. Aku bisa membantumu. Coba katakan, K-Pang adalah suatu organisasi yang amat besar, tentunya tak menjadi soal bukan bila ditambah lagi dengan beberapa orang murid. Apalagi peraturan perkumpulan itu sangat ketat, mereka pasti tak akan berani melanggarnya secara gegabah. Care ini memang cukup bagus, sayang mereka adalah perempuan, selamanya pihak K-Pang tidak menerima anggota perempuan. Bagaimana dengan perkumpulan P kau? P kau! Wah aku si orang tua tak punya akal. Lo ya cu kau orang tua! Buru-buru P.B.W.E. menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru keras. Xiao Hong, tak usah mengenakan topi kebesaran kepadaku, Lo Yacu tak suka menggunakan topi semacam itu. Lo Yacu, apakah kau benar-benar tidak mau mengurusinya kata cu Xiao Hong kemudian sambil tertawa getir? Mengurusi? Bagaimana kata mengurusinya? Kalau menghadapi persoalan macam begini mah aku benar-benar tidak mempunyai kepandayan untuk mencampurinya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Padahal, untuk melepaskan keleningan paling tepat kalau orang yang memasang keleningan itu sendiri, kalau toh kau telah mengundang datang ketiga orang dayang itu, maka sudah seharusnya kau sendiri yang mencari akal untuk menyelesaikannya, aku rasa lebih baik biarkan saja mereka turut serta di sampingmu. Cus Xiao Bong segera menghela nafas panjang. Aai, seandainya kalau memang tiada care lain, terpaksa aku mesti berbuat demikian katanya. Bila kau dapat memahaminya, ini lebih baik. Sesudah mendehem beberapa kali, sambungnya lebih jauh. Xiao Hong semua perkataanmu telah selesai kau ucapkan, sekarang giliran aku si orang tua yang hendak menanyakan beberapa persoalan kepadamu. Bo Ampua telah siap untuk mendengarkannya. Entah siapa dan macam apakah orang yang mati dalam perkampungan Ingkwat San Cheng menjelang datangnya penyerbuan di tengah malam itu, aku rasa sudah pasti tak banyak orang yang mengetahuinya bukan? Cus Xiao Hong manggut-manggut. Sebetulnya kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang tidak menarik perhatian orang, tapi seandainya sampai tersiar keluar sudah pasti peristiwa ini akan menggemparkan seluruh dunia persilatan. Dan kata PBWE kembali. Ucapan lo ya cu memang benar. Hal-hal yang maha penting dalam persoalan ini justru terletak di sinilah, coba kau pikirkan, seandainya hal ini ditanyakan kepada orang lain, mungkinkah? Cus Xiao Hong segera menghela napas panjang tukasnya, dibalik kejadian ini terdapat banyak hal yang amat mencurigakan, Bo Ampua telah bertekad untuk Memeriksanya sampai jelas kalau begitu pergilah. Baik, seandainya persis seperti apa yang lo ya cu katakan, maka dalam peristiwa ini paling tidak kalau jangan sampai diketahui orang yang terlalu banyak Perlukah persoalan ini kita beritahukan kepada Ui Lo Pangcu? Soal ini, biarlah kau orang tua yang menentukan, PBWE lantas manggut-manggut Baik Xiao Hong, kau bersiap-siap kapan baru berangkat? Besok malam Pek, BWE termenung lagi sejenak, kemudian bertanya lebih jauh Xiao Hong, apakah kurang leluasa kalau dilakukan di tengah hari bolong? Bo Ampua akan tiba di situ sebelum hari gelap dan turun tangan menjelang kentongan pertama, AAI Untung saja Bo Ampua sudah mendapat perintah dari mendiang suhu untuk tidak terikat oleh peraturan perguruan Bu Hek Bun Andai kata aku masih terhitung murid Bu Hek Bun, sudah Pasti banyak gerak geriku yang dibatasi oleh peraturan perguruan Disinilah terletak kebijaksanaan serta ketelitian lengkeng dalam berpikir, juga berarti kepercayaannya yang amat besar terhadap dirimu, sehingga kau diberi kesempatan untuk bertindak dengan leluasa Bo Ampua merasa amat tarharu dan berterima kasih sekali atas kebijaksanaan mendiang suhu, setelah beliau memberi kesempatan yang begini baik kepadaku, sudah sepantasnya bila Bo Ampua mempergunakannya sedapat mungkin Pek Bwek tertawa Siau Hang, beristirahatlah sebentar, katanya kemudian Besok, kau masih ada urusan yang harus segera diselesaikan Keesokan harinya, Cu Siau Hang mengundang datang Lik HOO, UI BWS serta Ang Botan, kemudian pelan-pelan dia berkata Sekarang, kita akan menentukan suatu persoalan yang sangat penting artinya Persoalan apakah itu tanya Lik HOO dengan wajah tertegur dan tidak habis mengerti Sekarang, kalian harus menentukan apakah masih ingin mengikuti diriku atau tidak dengan cepat Lik HOO manggut-manggut Tentu saja kami masih akan terus mengikuti Cu Kong Cu Sahutnya segera Boleh saja bila kalian ingin mengikutiku, cuma sebelumnya aku hendak membicarakan beberapa buah syarat dengan kalian Syarat apa? Pertama, kalian harus bertobat serta tak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta adat istiadat lagi Soal ini, kami pasti akan berusaha untuk menurutinya Kedua, aku adalah seorang yang suka sekali mencari Urusan, selama kalian mengikutiku, sudah pasti akan ada Banyak kesulitan dan penderitaan yang akan kalian rasakan Kami bersedia mengikuti Kong Cu, sekalipun harus mati juga tidak menyesal Persoalan ketiga, merupakan persoalan yang mungkin sulit untuk kalian kerjakan Persoalan apakah itu? Harap Kong Cu katakan Menjaga diri, hubungan kalian dengan ku tak lebih hanya hubungan dayang Aku harap kalian dapat menjaga diri kalian sebagai seorang budak Dan jangan melakukan hal-hal yang kelewat batas UIBWS segera tertawa, katanya Tentang persoalan ini kami sudah cukup memahami Kami akan mengikuti Kong Cu, melayani Kong Cu serta mengurusi soal makanan dan pakaian bagi Kong Cu Kecuali itu, kalian dilarang membunuh orang secara sembarangan Kata Cu Siaw Hang menambahkan Baik Cu Siaw Hang segera tertawa, kembali dia berkata Padahal kalian pun tak usah mengikuti aku mencari Kesengsaraan, kami bisa mencarikan suatu tempat yang Nyaman untuk kalian bertiga tempat Tanda petik Apakah Kong Cu sudah tidak mau ikami lagi? Tanya Ang Botan tiba-tiba Itu sih tidak Aku hanya merasa kalian berhak untuk menentukan pilihan Tak usah tampik klik H.O.O Kami sudah memilih untuk mengikuti Kong Cu Sampai mati kami akan tetap mendampingimu dan keputusan ini tak pernah akan berubah lagi Baiklah, sewaktu masih di rumah dulu aku pernah memakai dayang Aku adalah orang yang pandai sekali memergunakan dayang Bagus sekali, kami tiga bersaudara pernah melakukan banyak pekerjaan namun belum pernah menjadi dayang orang Maka kami sangat berharap bisa sungguh-sungguh menjadi seorang budak yang sesungguhnya Cu Siaw Hang tertawa Kalian jangan terburu gembira dulu katanya Bila kalian sudah menjadi dayangku nanti Kalian pasti akan mengatakan bahwa aku adalah seorang lelaki yang amat sukar dilayani Apalagi soal memakanan, aku bisa banyak bicara Kong Cu soal semacam itu tak perlu kau khawatirkan lagi Kami tiga bersaudara pernah belajar memasak selama beberapa hari Asal mau bersungguh-sungguh, masakan kami tidak terhitung terlalu jelek Diam-diam Cu Siaw Hang lantas berpikir Tampaknya ketiga orang dayang ini sudah bertekad untuk mengikuti diriku terus Berpikir demikian, dia lantas berkata Kalian tak perlu masuk menjadi anggota Bu Hek Bun lagi Ikuti saja diriku pribadi Ang Botan segera tertawa terkekeh-kekeh Sejak meninggalkan tempat itu dulu, Buddha sekalian memang telah bertekad untuk turut serta bersama Kong Cu Sungguh tak disangka apa yang kami harapkan akhirnya tercapai juga Hari ini, aku hendak meninggalkan kota Siang yang sementara waktu untuk menyelesaikan suatu persoalan Apakah akan membawa serta kami bertiga? Lik HOO segera bertanya Justru karena kurang leluasa untuk membawa serta kalian bertiga maka aku harap kalian mau tinggal dulu di sini Baik, cuma sampai kapan Kong Cu baru akan kembali paling cepat malam nanti juga sudah kembali Atau paling lambat besok tengah hari hanya sehari? Benar tempat ini merupakan markas sementara perkumpulan Kepang Keamanannya terjamin, cuma selama tinggal di sini Ada baiknya bila kalian bertindak lebih berhati-hati lagi Hati-hati soal apalagi selalik HOO Tempat ini toh sudah aman dari gangguan Kami harus berhati-hati terhadap soal apalagi Hati-hati dengan tingkah laku kalian sendiri Jangan sampai menerbitkan lelucon yang tak lucu Paras muka Lik HOO kontan saja berubah menjadi merah pada melantaran jengah Katanya Tak usah khawatir Kong Cu, kami pasti tak akan membuat Kong Cu kehilangan muka Mulai sekarang kami semua akan menjadi seorang perempuan yang bersih dan jujur Semoga saja demikian Setelah berhenti sejenak dan melanjutkan Kalian boleh bersiap-siap sekarang Hari ini aku ingin bersantap siang yang lezat dan penuh kenikmatan Setelah itu baru keluar rumah untuk menyelesaikan urusan Tiga orang perempuan itu saling berpandangan sambil tertawa Kemudian bersama-sama mengundurkan diri dari situ Betul juga mereka turun ke dapur untuk mempersiapkan hidangan Koki yang memasak nasi menjadi bingung menyaksikan tiga orang nona besar yang cantik jelita mendadak menyerbu masuk Lalu yang memasang api yang mencuci sayur mereka bertiga tanpa mengguberis pandangan keheranan orang dan turun tangan sendiri Jangan dilihat ketiga orang itu adalah perempuan-perempuan jalang yang telah termasuhur namanya dalam dunia persilatan Namun kepandaian mereka membuat sayur ternyata luar biasa sekali Mendekati tengah hari, mereka telah mempersiapkan delapan macam hidangan yang amat lezat Yang mengeluh justru sengkokinya, sebab bahan masakan yang dipilih tiga orang perempuan itu hanya bagian-bagian yang paling baik Seperti misalnya untuk sawi, mereka hanya mengambil sedikit tayesimnya saja sedang sisanya ditinggal dengan begitu saja Cus Yao Hang mencicipi kedelapan macam masakan itu satu per satu Lalu sambil tertawa katanya, kepandaian memasak kalian bertiga sungguh luar biasa sekali Ah ah ah, sudah lama kami tak pernah turun ke dapur, rasanya tangan masih rada kaku, Kongcu Cepat-cepat Cus Yao Hang mengulapkan tangannya seraya berkata Aku hanya berkata masih lumayan juga, tidak terhitung sangat baik, hanya cukup soal makan saja Entah berapa banyak tenaga dan pikiran yang telah kalian buang Kongcu, bumbu yang tersedia di dapur tidak komplit kata UIBWE dengan cepat Coba kalau kami diberi kesempatan untuk berbelanja sendiri, mungkin masakannya akan jauh lebih baik Ah ah ah, kita kan hidup bersama-sama, masalah itu sih tak usah diributkan, apalagi aku hanya ingin mencoba kepandaian memasak kalian saja Hidup sebagai manusia di dunia ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ambil contohnya saja seperti masak-memasak Sekalipun kelihatannya gampang sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang ngenteng, aku rasa dengan diambil contoh ini, tentunya kalian bisa memikirkan juga masalah-masalah yang lain bukan? Tanda petik Lik hao o segera menghela nafas panjang, selanya, budak sekalian dapat memahami maksud hati Kongcu Kau suruh kami belajar hidup sebagai manusia yang wajar, menjadi seorang perempuan yang benar dan sewajarnya Cus yao hang segera tertawa Bila kalian sudah memahaminya, hal ini lebih baik lagi ucapnya kemudian Kongcu, kami berlatih silat apakah termasuk juga suatu perbuatan yang benar tanya Lik hao Tentu saja perbuatan yang benar cepat-cepat angbotan berseru Mulai sekarang kita akan selalu mengikuti Kongcu untuk berkelana dalam dunia persilatan Itu berarti kesempatan untuk bertarung melawan orang pasti akan selalu muncul Bila kepandaian silat kita tak becus, bukan saja mendatangkan kekhawatiran bagi Kongcu saja Malah kemungkinan besar justru akan merepotkan dirinya Kongcu, perkataan dari Semboi ada betulnya juga Tapi bila tiada orang yang memberi petunjuk kepada kami Rasanya agak sulit bagi kami untuk memperoleh kemajuan Oh oh, kalian bermaksud hendak meminta petunjuk Beberapa jurus silat dari Kulik hao segera mengangguk Benar, Buddha sekalipun memang bermaksud demikian baik Ilmu silat apakah yang ingin kalian pelajari Kalau bisa Buddha sekalian ingin mempelajari sedikit Kepandaian untuk perkelahian bersama Kalau bisa ilmu silat kami bertiga digabungkan menjadi satu Dan meleburnya hingga tercipta suatu kerjasama yang kuat bagi kami bertiga Baik, bila aku telah selesai dengan pekerjaanku nanti Kalian boleh memperlihatkan kepandaian silat yang kalian miliki Kemudian akan ku coba memikirkan kepandaian macam apa yang harus kuariskan Agar kalian bisa bekerja sama dalam menghadapi lawan Terima kasih banyak Kongcu Kongcu, kali ini kami tak dapat mengiringi Kongcu Harap kau bisa baik-baik menjaga diri Bisik angbotan kemudian dengan suara lirih Nada ucapan tersebut penuh disertai dengan perasaan khawatir dan perhatian yang sangat besar Ahm cu siau hang manggut-manggut Budak sekalian pasti akan mempersiapkan sayur dan arak untuk menantikan kedatanganmu Aku mengerti, kembali anak muda itu tertawa Dia lantas beranjak seraya menambahkan Nah sekarang aku hendak pergi, bagaimana menjaga diri kalian sendiri Terserah pada kebijaksanaan kalian bertiga, kalau bisa tanamkan dahulu kesan baik orang lain terhadap kalian Selesai berpesan dengan langkah lebar dia lantas berlalu dari tempat itu Sebuah topi yang besar dan berat menutupi hampir sebagian besar wajah asli cu siau hang Dia sedang berangkat menuju ke perkampungan Ingguat San Cheng Walaupun dia berjalan dengan amat tergesa-gesa namun sepasang matanya selalu mengawasi setiap perubahan di sepanjang jalan Untung saja dia belum menemukan orang-orang yang mencurigakan Cu siau hang tidak langsung menuju ke perkampungan Ingguat San Cheng Dia merangkak naik dulu ke atas sebatang pohon besar Kemudian diamatinya tempat yang sudah ditinggali selama setahun itu dari kejauhan Gedung megah yang semula berpemandangan alam indah serta penuh diselingi gelak tertawari yang itu kini telah berubah menjadi hening, sepi dan tinggal puing-puing yang berserakan Hanya beberapa bulan yang singkat, di dalam halaman telah tumbuk semak belukar yang lebat, memenuhi setiap ruang kosong di antara tembok yang roboh dan tiang yang patah Pemuda ini memang seorang yang bernyali besar, berotak cerdas dan amat teliti Walaupun dia ingin sekali mendatangi ruang tengah untuk berziarah di depan makam sementara gurunya Namun dia paham, tindakan semacam itu kemungkinan besar akan mendatangkan banyak kesulitan baginya Itulah sebabnya ia tetap bersabar diri Dia pun cukup memahami, maksud kedatangannya kemari adalah untuk membuktikan suatu persoalan yang amat penting Diam-diam dia lantas merosot turun dari atas pohon dan mencari kuburan baru dari loliok si tukang kuda itu Di atas kuburan itu telah tumbuh rumput-rumputan hijau Sebuah batu nisan yang semula menghiasi pusara tersebut kini sudah lenyap tak berbekas Waktu itu matuhari senja sedang memancarkan sinarnya dengan indah Di kejauhan sana tampak petani dan pencari kayu sedang membawa cangkul dan kayu bakar berjalan pulang ke rumahnya masing-masing Tempat ini merupakan suatu tempat yang sepi dan terpencil Cus Yauheng segera duduk dan memandang awan di angkasa dengan termangu Bagi Cus Yauheng, hal ini benar-benar merupakan suatu keputusan yang amat sulit untuk ditentukan Sebab untuk membuktikan mati hidupnya loliok, dia harus menggali kuburan dan membuka peti mati untuk membuktikannya Burung-burung mulai beterbangan kembali ke sarangnya, kegelapan malam pun mulai menyelimuti seluruh angkasa Suasana sekeliling tempat itu mulai diliputi keheningan, keheningan yang membawa keseraman dan kengerian Sekarang kentongan pertama sudah lewat namun Cus Yauheng belum juga mengambil keputusan apakah harus menggali kuburan membuka peti mati atau jangan Dia tak tahu bagaimana baiknya, tapi yang pasti harus membuktikan mati hidupnya loliok Apakah dia telah mati benar atau hanya berpura-pura saja? Pekikan burung malam berkumandang dari kejauhan memecahkan keheningan malam dan menyadarkan kembali Cus Yauheng dari lamunannya Pelan-pelan dia menggeserkan kakinya mendekati pusara itu, kemudian berlutut dan menyembah tiga kali Lociampua doanya dengan suara dalam maafkan kelancangan Boampua, maafkan perbuatanku yang akan mengusik jenazah kau orang tua Tapi persoalan ini amat penting, Boampua harus memeriksanya dengan seksama A-A-A-I, Lociampua, Boampua telah berpikir tiga kali, Boampua merasa kemungkinan kau orang tua berada dalam kuburan amat kecil Itulah sebabnya aku memeranikan diri untuk melakukan kesemua ini Selesai berdoa ia lantas mulai turun tangan menggali kembali kuburan baru itu Gundukan kuburan tanah tersebut memang gundukan tanah yang baru, maka tak lama kemudian peti mati tersebut telah terlihat Itulah sebuah peti mati yang berkayu tipis Cus Yau Hang masih ingat amat jelas setelah menjumpai peti itu maka dia yakin kalau tidak salah tempat Ketika peti mati itu dibuka, benar juga di sana tidak dijumpai sesosok bayangan manusia pun Di bawah cahaya bintang yang redup hanya tampak selembar kain putih yang terlipat rapi dalam peti tadi Cus Yau Hang segera mengambil kain putih itu dan dibuka lipatannya ternyata di dalamnya bertulisan empat baik tulisan yang mirip sebuah syair Aku datang dari tempat ku datang Aku pergi ke tempat ku pergi Tiada aku di dunia ini Apa artinya mencari bukti? Untung Cus Yau Hang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna sehingga ketajaman matanya pun luar biasa Walaupun tulisan kertas itu tidak jelas, namun dia masih dapat membacanya dengan terama jelas Mendadak terdengar suara hlaan napas berkumandang memecahkan keheningan, kemudian kedengaran seseorang menegur Cukong Cu, apa yang tertulis di atas kain itu? Datangnya teguran tersebut sama sekali tidak diluar dugaan Cus Yau Hang Oleh sebab itu dia pun sama sekali tidak terkejut atau keheranan, pelan-pelan dia membalikan badan seraya menengadah Tampak uilo pangcu dari keipang dengan jubah panjangnya berkibar terhembus angin sedang berdiri satu kaki di hadapannya Di belakang pengemis tua itu tampak terbwe Dengan cepat dia maju ke depan, kemudian pelan-pelan mengangsurkan kain putih itu ke depan Apakah Ciam Pua berdua baru tiba tegurnya? Kami telah datang cukup lama sahut PBWE Karena kami saksikan saw hiap sedang termenung dan sukar mengambil keputusan Maka selama itu pun kami tidak mengganggu, ucap uilo pangcu pula Mayatnya telah hilang, yang tertinggal hanya tulisan ini saja kata Cus Yau Hang Kemudian, uilo pangcu manggut-manggut Tampaknya dia telah menduga kalau kawakan datang lagi untuk mencari bukti Cus Yau Hang tidak berkata apa-apa Dia berpaling kemudian mendekati peti mati itu Menutupnya kembali dan dipendam ke tempat semula Pek BWE berkata Kalau begitu, si kacung kuda lo liok besar kemungkinan adalah penjelmaan dari penawasiat Pek Lote Dewasa ini kita belum menemukan bukti yang jelas Lebih baik jangan mengucapkan kata-kata yang mengandung keputusan selalu uilo pangcu cepat Yeaa, ucapan lo pangcu memang ada benarnya juga Uilo pangcu lantas berpaling kembali ke arah Cus Yau Hang Setelah itu katanya Cukongcu, hari ini kita telah mengetahui akan satu hal Yakni si tukang kuda lo liok sesungguhnya bukan seorang manusia biasa Lopangcu, bila si tukang kuda lo liok bukan si penawasiat Lantas siapa pula dirinya itu seru Pek BWE Sulit untuk dikatakan, mungkin saja dia adalah si penawasiat Tapi kemungkinan juga bukan Pek BWE berpaling dan memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian ujarnya lebih lanjut Kini malam sudah kelam dan suasana amat ening Ijinkan aku untuk berbicara terus terang Seandainya orang itu bukan si penawasiat Lantas siapakah dia? Hampir 90% orang-orang kenamaan yang berada dalam dunia persilatan Pada 60 tahun belakangan ini Pernah kujumpai diantaranya hanya dua orang saja yang belum pernah kutemui Siapakah mereka? Yang seorang adalah Ban Cicu, sedang yang lain adalah Penawasiat Rupanya Pek BWE ada maksud Untuk menggunakan kesempatan pada malam ini Selama 30 tahun belakangan ini aku si pengemis tua sudah jarang sekali banyak berbicara Agaknya niatku untuk berbicara telah kau pancing pada malam ini Lopangcu mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di dalam dunia persilatan Setiap anggota Kepang juga menaruh hormat yang luar biasa kepadamu Ada banyak hal tidak berani terlalu merepotkan diri Pangcu Bila Bu Ampua banyak terbicara Ui Lopangcu segera tertawa Dia mengangkat tangannya mencegah Pek BWE berkata lebih lanjut Kemudian selanya Dalam dada aku si pengemis tua Terdapat banyak persoalan yang hendak ku utarakan keluar Mungkin juga inilah kesempatan terakhir bagiku untuk berbicara banyak Kenapa Lopangcu harus berkata demikian Selah Pek BWE Kau berusia panjang, bertenaga dalam sempurna Sekalipun harus hidup seratus tahun lagi juga mungkin tak sulit Ui Pangcu segera tertawa Lahir, dewasa, tua dan mati Semuanya sudah merupakan garis kehidupan yang harus dialami setiap manusia Sedang kata-kata dewa tiada buktinya Sekalipun kenyataan memang begitu juga bukan kita manusia biasa yang dapat mengalaminya Tahun ini aku sudah berusia seratus tahun lebih Padahal jarang sekali ada orang yang bisa hidup setua ini Berarti Tian telah berbaik kepadaku Jika aku masih juga tak puas Bukankah hal ini keterlaluan namanya? Tidak membiarkan Pek BWE menimbrung Ui Pangcu berkata lebih jauh Walaupun umat persilatan tidak tahu siapakah penawasiat itu Namun menurut penilaian dari aku si pengemis tua Sudah pasti mereka merupakan jago-jago kenamaan Dalam dunia persilatan Malah mungkin saja salah seorang di antara mereka pernah bersuamuka dengan aku si pengemis tua Kalau begitu, lho Pangcu sudah tahu akan asal-usul mereka? Ui Pangcu tidak menjawab pertanyaan itu Sebaliknya kembali berpesan Apa yang kita bicarakan hari ini hanya boleh keluar dari mulutku dan masuk ke telinga kalian berdua Jangan sekali-kali sampai tersiar kemana-mana Dengan hormat Pek, BWE dan Cu Siao Hang segera menyaut Soal ini tak usah Pangcu khawatirkan Setelah mendengar perkatannya itu kami hanya akan mengingatkannya di hati dan tak akan disiarkan kembali kepada siapapun Aku si pengemis tua bukan meminta kepada kalian untuk membungkam dalam seribu bahasa Cuma masalah ini besar sekali pengaruhnya Sepatah kata salah berbicara bisa berakibat datangnya bencana pembunuhan diri sendiri Siapa tahu malah akan menerbitkan badai besar dalam dunia persilatan Aku sebagai ketua dari Kepang lebih-lebih tak boleh sembarangan berbicara Itulah sebabnya apa yang kalian dengar nanti Harap dicatat saja di dalam hati Tentang sampai kapan perkataan ini baru boleh dibicarakan kembali Terserah kepada kebijaksanaan dari kalian sendiri Pek, BWE mengerti Sebenarnya perkataan tersebut hendak dibicarakan Namun berhubung hal ini menyangkut suatu keadaan yang amat besar Apalagi dia pun seorang Pangcu dari Kepang Maka jadinya kurang leluasa untuk membicarakan persoalan itu Sebab diakwatir akan Mendatangkan banyak kesulitan bagi Kepang Itulah sebabnya dia tetap berusaha untuk menahan diri Setelah memaham kliku-likunya persoalan Dengan wajah serius P.BWE segera mengangguk Aku mengerti Silahkan lo Pangcu membicarakannya Ia berkata Ui Pangcu pelan-pelan mengangguk Kemudian ujarnya Aku si pengemis tua juga sulit untuk menunjukkan Siapakah pena wasiat itu Tapi aku sudah mempunyai suatu Lingkungan yang terbatas sekali Yakni satu di antara tiga lima orang saja Kalau begitu Pena wasiat tak bisa dikatakan amat misterius sekali Bukan kata Cu Siow Hong Bukannya tidak misterius Cuma dia mempunyai semacam garis kontak yang dapat ditelusuri Berbicara soal misterius Ban Cicu berpuluh-puluh kali lipat lebih misterius dari Pena wasiat Manusia macam apa si Ban Cicu itu selacu Siow Hong lagi Mungkin tiada seorang manusia pun yang tahu macam apakah dirinya itu Kitab senjata tajam yang dibuatnya tak lebih hanya menunjukkan pengetahuannya yang sangat luas Masakkah manusia semacam ini pun bisa mendatangkan mara bahaya bagi dunia persilatan Catatan senjata tajam hasil karya Ban Cicu yang tersebar dalam dunia persilatan dewasa ini tak lebih hanya petikan atau risalahnya belaka Pek Lote pernah melihatnya Tanda tanya Aku pernah melihatnya Tapi bagian yang penyebarannya paling luas dalam dunia persilatan adalah bagian yang membicarakan soal pedang Setelah kau bakar risalah tentang pedang Perasaan apa yang kau dapatkan Aku merasa bahwa penilaian serta penerangannya amat jelas Walaupun tak bisa dikatakan berupa sebuah kitab pusaka ilmu silat Namun di antara perubahan-perubahan jurus pedang yang dibahasnya Banyak terdapat keistimewaan dan kehebatan-kehebatan yang menonjol Berapa banyakkah risalah-risalah dari kitab senjata tajam karya Ban Cicu yang tersebar dalam dunia persilatan Mungkin tiada seorang pun yang tahu Konon terdiri dari 36 buah risalah 18 bagian membicarakan 18 macam senjata 17 bagian membicarakan soal senjata tajam aneh Tapi yang paling penting hanya satu bagian yakni urutan senjata tajam Bagian yang inilah baru merupakan inti dari segenap isi kitab senjata tajam tersebut Sambil mengelus jenggotnya UI Pangcu tertawa Katanya Pek Lote, siapa yang pernah melihat daftar nama dari kitab senjata tajam itu? Aku si pengemis tua sendiri pun harus mengorbankan waktu selama 10 tahun lamanya Untuk mengumpulkan 9 bagian 4 bagian di wilayah Kang Lam 4 bagian lagi di wilayah Kang Pak Dan 1 bagian lagi berada di wilayah Leng Lam Mungkin dari 36 bagian yang dikatakan orang Hanya 9 bagian saja yang terjatuh ke dalam dunia persilatan Mungkin hanya 9 bagian itu saja yang ada Aku benar-benar tak dapat menduga Masih ada siapa Lagi yang bisa mengumpulkan lebih banyak daripada diriku Soal ini Pek Lote, mungkin kau masih belum begitu percaya dengan perkataanku ini Ucapan lo Pangcu lebih berat daripada Bukit Taisan Siapa lagi yang berani tidak mempercayainya tukas Pek BWE Pek Lote, kenyataan tetap merupakan kenyataan Kenyataan tak dapat dirubah karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki seseorang 20 tahun lamanya Kuperhatikan dengan seksama kemudian 10 tahun ku lakukan pelacakan dengan jumlah keipang yang begini banyak serta tersebar di mana-mana Kami berhasil mengumpulkan 117 bagian risalah dari Kitab Senjata Tajam Karya Ban Cicu Namun setelah dilakukan penelitian yang seksama ternyata risalah yang lain hanya merupakan pengulangan belaka dari isi 9 bagian pokok utama Kemudian selama 10 tahun lagi aku si pengemis tua selalu memperhatikan persoalan ini Alhasil kami tidak berhasil menemukan bagian lain kecuali 9 bagian itu Jadi kalau begitu, Ui Pang Ciu segera mengalihkan sorot metunya ke wajah Ciu Xiaohong Kemudian lanjutnya, Penawasiak bukan terdiri dari satu orang Ban Cicu juga mungkin bukan cuma seorang saja Lo Ciam Pua, kalau begitu Penawasiak dan Ban Cicu hanya merupakan dua julukan belaka? Ya, hanya dua julukan belaka, dengan metu kepala sendiri aku si pengemis tua menyaksikan kemunculan pena Wasiat di dalam dunia persilatan, juga kulihat Kitab Senjata Tajam dari Ban Cicu tersebar luas dalam dunia persilatan Maksud lo Ciam Pua, aku dapat menyaksikan kegunaan dari pena wasiat Namun tak dapat menyaksikan kegunaan dari Kitab Senjata Tajam karya Ban Cicu Menurut pendapatku, orang ini cuma berlagak besar saja Tujuannya hanya membuat Kitab Senjata Tajam dan menyebarnya dalam dunia persilatan Jadi maksud hati orang ini sampai sekarang pun sukar untuk dijelaskan Lo Ciam Pua, setelah mendengar penjelasanmu ini Bukankah dengan begitu Kitab Senjata Tajam serta pena wasiat merupakan titik kecurigaan yang sangat besar? Paling tidak, tujuan pena wasiat sudah diketahui umum Sedang tujuan Kitab Senjata Tajam masih belum diketahui orang Dan lagi kecerdasan orang ini tidak berada di bawah pena wasiat Kitab Senjata Tajam telah menciptakan semacam perasaan misterius bagi umat persilatan sekarang Buktinya perguruan atau aliran mana saja yang berhasil mendapatkan bagian risalah dari Kitab itu Mereka lantas menyimpan dan menyembunyikannya bagaikan barang mestika saja Loh Pangcu, aku dengar, pihak Sio Lim Pai juga lagi mengumpukan risalah-risalah dari Kitab Senjata Tajam Entah jumlah yang berhasil mereka kumpulkan itu telah melampaui jumlah yang diperoleh Kek Pang atau belum? Belum, sudah kutanyakan hal ini kepada Ketua Sio Lim Pai Mereka hanya berhasil mengumpulkan delapan bagian Delapan bagian? Bagian yang tersebar di wilayah lenglam paling sedikit jumlahnya Hal ini membuat bagian tersebut tidak mudah untuk mengumpulkannya Betul, walaupun Sio Lim Pai mempunyai kekuasaan yang amat besar Namun berbicara soal jumlah anggota, mereka masih kalah dibandingkan dengan Kek Pang Sekarang aku telah berkeputusan untuk menyerahkan kesembilan bagian risalah senjata tajam ini kepada Chu Kong Chu Mendengar ucapan itu Chu Siao Hang menjadi tertegun Lo ciampu kau Nak, aku bukan menyayangi dirimu, juga bukan ingin menambahkan semacam tanggung jawab kepadamu Aku hanya merasa bahwa kemungkinan besar kau mampu untuk menyingkap tabir rahasia dibalik kesemuanya ini Sambung Uilo Pang Chu lebih lanjut Tapi tanggung jawab ini terlampau besar Uilo Pang Chu segera tertawa Nak, apakah kau merasa agak takut tanyanya? Bu Ampul hanya merasa tanggung jawab ini sangat berat Aku khawatir tak dapat memenuhi apa yang Lo ciampu harapkan Uilo Pang Chu segera tertawa hambar ujarnya Chu Kong Chu, aku si pengemis tua pun tak akan membiarkan kau memikul tanggung jawab ini dengan sia-sia Maksud lo ciampu, aku si pengemis tua menyimpan beberapa jurus ilmu silat yang ku persiapkan untuk diwariskan kepada Chu Kong Chu Ui Pang Chu aku rasa hal ini kurang baik ucap Pek Bwe setelah termenung sejenak Pek Lote tak usah khawatir, ilmu silat yang hendak kuwariskan kepada Chu Kong Chu itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Kepang Mendengar itu Pek Bwe menghela napas panjang Siaw Hong, cepat berterima kasih kepada Lo Pang Chu serunya Chu Siaw Hong segera bangkit menjura, katanya Bu Ampul mengucapkan banyak terima kasih lebih dulu atas kesediaan ciampu untuk mewariskan ilmu silat kepada aku Tak perlu begitu, sesungguhnya aku si pengemis tua pun hanya tinggal mengingat rahasia dari ketiga jurus serangan itu saja Dulu memang pernah ku latih, namun sepanjang hidup belum pernah kugunakan Oh oh oh, aku sendiri pun tak tahu sampai dimanakah kehebatan dari jurus serangan itu, apalagi ketiga jurus ilmu silat itu berada di aliran antara satu dengan lainnya Jurus pertama datang dari wilayah Si'ih, jurus kedua berasal dari Lemhei, sedang jurus ketiga konon bersumber dari kuil Siaw Limsi Namun aku si pengemis tua pun belum pernah menyaksikan anak murid kuil Siaw Limsi pernah mempergurakan jurus ilmu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!